Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divan Amir Bursit dengan NPM 218-110-212 Saya mahasiswa Psikologi Universitas Islam Tiau Angkatan 2021 Hari ini saya akan menjelaskan Psikologi Industri dan Organisasi Dalam mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengantu Bapak Dr. Fikri Idris, SBC MSI Dimulai dari pengertian Psikologi Industri dan Organisasi menurut para ahli Yang pertama ada Blum Denailer Menyebut Psikologi Industri dan Organisasi sebagai aplikasi dari fakta dan perintip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri Yang kedua ada Masterbird Menyebutkan Psikologi Industri dan Organisasi sebagai keemuan yang mempelajari perilaku dari manusia di dalam dunia kerja Ketiga, KS Menandar Mendefinisikan Psikologi Industri dan Organisasi sebagai keemuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya Lalu, Teori Psikologi Industri dan Organisasi Yang pertama, Teori Klasik Teori ini menjelaskan organisasi sebagai lembaga tersentralisasi Petunjuk yang diberikan bersifat mekanistik, struktural tanpa adanya kreativitas Dalam teori ini manusia dianggap seperti mesin, di mana dapat dipasang setiap saat dan diganti sesuai dengan perintah pemimpin Dua, Teori Neoklasik Teori ini menekankan aspek sosial dan psikologis karyawan yang menjadi individu atau kelopok kerja Hugo Munsterberg yang menulis Psychology and Industrial Eficiency menjadi salah satu tokoh penjentus neoklasik Teori Klasik diawali dengan percobaan Hawthorne Yang ketiga, Teori Modern Teori ini muncul dari ketidakpuasan akan dua teori yang muncul sebelumnya Teori ini merupakan perpaduan dari Teori Klasik dan Teori Neoklasik Teori Modern banyak melibatkan unsur organisasi bahkan semua unsur organisasi Menurut Teori Modern, semua unsur organisasi yang bergantung dan menjadi satu kesatuan Kemudian ada tujuh spesialisasi psikologi industri dan organisasi Yang pertama, Psikologi Personalia Yang kedua, Psikologi Konsumen Yang ketiga, Perilaku Organisasi Yang keempat, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Yang kelima, Analisis Jabatan yang keenam Ergonomi Dan terakhir, Psikologi Sumber Daya Manusia Lalu, Peran Psikologi Industri dan Organisasi Yang pertama, Recruitment dan Seleksi Recruitment merupakan suatu upaya untuk mengajak orang yang sesuai kualifikasi untuk melamar suatu pekerjaan Sikap perhasilan rekrutment ditentukan oleh metode yang digunakan dan pengenuhan target pelamar Yang kedua, Sikap Kerja Sikap Kerja meliputi Keposor Kerja, Komitmen, Organisasional Citizenship Behavior and Antisosial Behavior in Workplace Yang ketiga, Training dan Pengembangan Training merupakan suatu proses di mana individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai tujuan langganisasi Yang terakhir, Penilaian Kerja Penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja individu dalam prioritas tertentu apakah semakin baik atau semakin baik Kemudian ada empat ruang lingkup psikologi industri dan organisasi Yang pertama, Psikologi Industri dan Organisasi sebagai ilmu Yang kedua, Psikologi Industri dan Organisasi mempelajari perilaku manusia Yang ketiga, Perilaku Manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja Yang terakhir, Perilaku Manusia dipelajari secara perorangan dan pokok Lalu, Objek Kajian Psikologi Industri dan Organisasi Yang pertama, Organisasi Membahas mengenai organisasi mulai dari desain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi, serta perilaku organisasi Yang kedua, Kelompok Meliputi proses kelompok, dinamika kelompok, dan komunikasi dalam kelompok Yang ketiga, Individu Berkaitan dengan regulumen dan seleksi, pengembangan individu, perencanaan karir, serta berbagai proses belajar individu dalam organisasi Lalu, ada tiga aspek Psikologi Industri dan Organisasi Yang pertama, Personal Yang kedua, Organisasi Dan yang terakhir, Komper Manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!